Pemirsa Direkturat Tindak Pidanasi Berbares Krim Polri mengungkap kasus online skam jaringan internasional yang memakan korban hingga 823 orang di Dubai Uni Emirat Arab. Empat pelaku, seorang di antaranya warga negara asing berhasil diringkus. Kasus online skam jaringan internasional dengan lowongan pekerjaan parwaktu melalui media sosial yang beroperasi di Dubai Uni Emirat Arab berhasil diungkap di Pidersiber Barres Krim Polri. Sebanyak 823 orang merupakan warga Indonesia menjadi korban dengan kerugian material 59 miliar rupiah. Para korban diiming-imingi dengan kerja menggunakan komputer dengan gaji 15 juta rupiah per bulan dengan syarat penahanan paspor saat berada di lokasi. Tak cuma di Indonesia, para pelaku juga menyasar negara lain seperti Thailand, India, dan China dengan total keseluruhan kerugian mencapai 1,5 triliun rupiah. Apalat kepolisian menangkap 4 pelaku, 3 WNI, NS, H, dan M, serta seorang warga Tiongkok, EZ. Jadi modus operandi dari jaringan skam internasional ini adalah dengan blasting. Blasting itu dia menyebarkan link website melalui platform-platform yang tersedia. Ya bisa di Facebook, kemudian WhatsApp, dan Telegram, dan lain-lain. Polisi juga meluarkan red notice terhadap 4 DPU WNI yang merupakan pelaku lainnya karena masih buron. Seorang lagi WNI kini telah dilakukan permintaan red notice. Para pelaku dijerat pasal perdagangan orang dan pencucian uang. Dari Jakarta, Ria Rahman, Raga Firdaus, ANYUS melaporkan.